selamat menikmati Ali mempunyai selembar kertas karton berbentuk persegi panjang ukurannya 20 cm x 15 cm Ali akan memotong kertas karton tersebut menjadi beberapa persegi berukuran 5 x 5 cm Banyaknya potongan yang diperoleh Ali adalah A. 12 buah, B. 15 buah, C. 16 buah, D. 18 buah Perhatikan gambar berikut ini, nomor 22 Pada gambar setengah lingkaran, diameternya adalah 14 cm Keliling bagian lingkaran tersebut adalah, di sini P-nya adalah 22 per 7 Karena diameternya adalah 14 cm A. 22 cm, B. 29 cm, C. 36 cm, D. 45 cm 23 cm, perhatikan gambar gabungan bangunan berikut Banyaknya sisi bangun tersebut adalah A. 2, B. 3, C. 4, D. 5 Dan nomor 24, perhatikan gambar berikut Di sini sisinya bawah adalah 55 cm, lebarnya 55 cm, sisi tingginya juga 55 cm Volume bangun ruang tersebut adalah A. 166.357 cm3 Atau B. 166.375 cm3 C. 166.507 cm3 D. 166.575 cm3 25. Sebuah pot terbuat dari tong bekas berbentuk seperti gambar berikut Diameternya, lingkaran, diameter lingkarannya adalah 60 cm, tingginya 70 cm Jika bagian luar pot tersebut dicat, luas pot yang dicat adalah titik-titik V-nya adalah 3,14 A. 16.014 cm persegi B. 16.041 cm persegi C. 16.104 cm persegi D. 16.140 cm persegi Perhatikanlah gambar berikut ini Nomor 26 Di sini ada gambar seperti ini Adalah Berbentuk seperti Bintang Sumbu simetri bangun tersebut adalah A. Garis P, Q, R, dan S B. Garis P, Q, R, P, dan Q, R C. Garis R, dan S D. Garis S Kemudian Nomor 27 Perhatikan gambar di samping ini Hasil pencerminan terhadap garis F Yang benar adalah Awas, disitu ada segitiga P, Q, R, dan ada Garis lurusnya di titik G Jadi Hasil pencerminannya A seperti gambar tersebut Gambar B Atau gambar C Atau gambar D Hasil pencerminannya Ulangi lagi Soalnya adalah seperti itu Hasil pencerminannya A seperti berikut B Seperti berikut C Seperti berikut Atau D Seperti berikut Kemudian Nomor 28 Banyak pengunjung perpustakaan SD Nusa Bakti Selama 6 hari Sebagai berikut Garis datarnya Adalah hari Senen Selasa Rabu Kamis Jumat Dan Sabtu Kemudian yang Garis lurus ke atas Adalah Banyaknya pengunjung 0 10 20 30 40 50 Senen 30 Selasa 40 Rabu 35 Kamis 25 Jumat Tanda tanya Sabtu 25 Pertanyaannya Jika jumlah seluruh pengunjung perpustakaan 165 orang Banyaknya pengunjung pada hari Jumat adalah A 5 orang D 10 orang C 15 orang D 20 orang Kemudian 29 Penjualan barang elektronik di toko sakti elektronik selama sebulan sebagai berikut Ya Ini jenis barangnya adalah Dispenser penjualan unitnya 24 Kipas angin 30 Setrika 23 Blender 19 Mixer 24 Diagram lingkaran data tersebut adalah Seperti A Gambaran seperti ini A Dispenser 72% Kipas angin 90% Setrika 69% Blender 57% Atau mixer 72% Atau mixer 72% Mixer 57% Dispenser 72% Kipas angin 90% Setrika 69% Blendernya 70% Blender 70% Blender 70% Blender 70% Kemudian D. Kipas angin 90 derajat, setrika 72 derajat, mixer 57 derajat, kemudian blender 72 derajat, dispenser sebesar 89 derajat 30. Mira membaca buku cerita selama 7 hari Banyak halaman yang dibaca Mira setiap hari sebagai berikut Hari pertama 13 halaman, hari kedua 10 halaman, hari ketiga 12 halaman, hari keempat 13 halaman, hari kelima 15 halaman, hari keenam 10 halaman, hari ketujuh 13 halaman Kemudian pertanyaannya Modus Banyak halaman yang dibaca Mira adalah A. 10 halaman B. 12 halaman C. 13 halaman D. 15 halaman Demikianlah soal latihan ujian bagian ke-2, bagian ke-3, yaitu soal nomor 21 sampai dengan 30 Semoga anak-anakku semua dapat belajar dari awal hingga terakhir video Oma Kevin ini Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng, notifikasi agar terhubung terus dengan channel Bimbal Online Oma Kevin Masalah D. 15 halaman D. 16 halaman, hari kelima lanры sebenarnya Ujian